Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan materi 40 gate dengan fitur webfilter demo sebelumnya kita menggunakan kategori webfilter kali ini kita akan mencoba menemukan dengan static url static url yaitu bagaimana kita menggunakan static url untuk melakukan blogging website social media yaitu facebook, twitter, instagram ini adalah topologinya topologinya user atau klien dengan ip 10.0.3.1 gatewaynya adalah 10.0.3.254 yang terhubung windows windows vm terhubung ke port 4 kemudian port gate vm ini terhubung ke port 1 menuju ke internet melalui network collapse dan ini adalah router atau firewall kita ini adalah laptop saya yaitu berfungsi untuk remote dan berfungsi sebagai web server baiklah kita akan melakukan lab yaitu melakukan blogging facebook, twitter, instagram dengan static url kita kita menuju ke akses ke browser ini adalah ini adalah ip 40 gate kita ini adalah assisting konfigurasi untuk tujuan lab untuk tujuan lab yaitu ini port 4 terhubung ke windows vm kita klien kita kemudian port 1 terhubung ke internet ini adalah ip host kita yang akan digunakan untuk ip host atau klien untuk untuk itu kliennya destination ke internet schedule always service nya all icmp dns http https aksesnya sf nut tidak ada rule utm atau security profile dan lock nya all session dan policy nya enable oke kita coba terlebih dahulu di di klien kita akses ke facebook facebook kemudian kita akses twitter kebuka facebook masih browsing agak lama kemudian kita coba instagram 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 terbuka facebook terbuka oke kita akan mencoba melakukan konfigurasi portigate di sisi client di sisi windows client kita masuk ke menu security profile web filter kemudian kita buat baru namanya kita buat web filter demo url kemudian keperluan demo kita disable atau kita lepas atau kita lepas tentangnya portigate kategori base filter karena kita akan mencoba tes menggunakan url filter oke kita coba create new caranya ini bintang dot facebook dot com kemudian kita pilih wildcard kemudian kita block selanjutnya kita bintang twitter bintang.twitter dot com kita pasang kita tipenya pilih wildcard actionnya pilih block statusnya enable oke kemudian kita lanjut lanjutnya kita ke bintang titik instagram dot com kita pilih wildcard tipenya actionnya block kemudian statusnya oke selanjutnya kita pilih oke ini nama profile web filternya kemudian kita pasang ke policy nya ip vivo policy ini menuju ke lan to internet lan 2 menuju ke internet kita pasang filternya web filternya yaitu yang namanya web filter demo url kita klik oke sudah kita kita clear dulu supaya supaya besi counternya oke kita coba akses ke facebook ya kita ke blog kita akses ke twitter kita coba akses ke instagram di instagram di instagram ada status web page blog twitter twitternya masih kebuka kenapa kita pasti cek di rule nya coba kita lihat di facebook facebook juga ke blog twitter kenapa masih kebuka kita cek di konfigurasi ya twitter masih kebuka kita perbagi di konfigurasi security profile web filter kemudian kita ke website ke profile web filter web filter demo url kita coba perbaiki kita hapus bintang titiknya jadi bintang twitter.com oke oke kemudian kita cek di policy lagi perlu diperhatikan bahwa 40 facebook twitter dan instagram menggunakan protokol HTTPS secure kita juga perhatikan untuk mengeblok HTTPS 40 gate dibutuhkan certificate inspection ketika pembuatannya rule ketika kita mengatakan web filter 40 gate otomatik membuat rule certificate inspection ini adalah untuk antisipasi ketika user mengakses website HTTPS web filter ya sehingga bisa ter-monitor dan ter-block bila kita inginkan oke tadi kita perbaiki website settingan field profile di web filter demo URL yaitu oke kita coba tes tes twitternya apakah masih sama kita mencoba dengan browser yang lain misalkan di 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 Chrome maaf tidak ada internet sedar kita mesti cek kita perbaiki dulu kenapa ini terjah selamat menikmati 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 selamat menikmati